Peristiwa kebakaran juga terjadi di Kuala Tungkal, setidaknya 8 rumah di Lahab Sijago Merah. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian, namun ditapsir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Gimana informasinya? Kita pantau. Di Pantauan, Bang Jek. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabungbara, tepatnya di Jalan Pelabuhan dan Gang antara Kelurahan Tungkal 3 Kecamatan Tungkal Ilir pada Sabtu malam sekira pukul 22.59 waktu Indonesia Barat. Kebakaran api begitu cepat menyambar hingga membuat warga sekitar panik pasalnya rumah yang terbakar rata-rata terbuat dari papan dan kayu atau semi permanen. Kasih operasional Damkar Tanjabarat M. Anwar mengatakan pihak Damkar mendapat laporan dari pos jaga sekira pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. Sabtu malam, mendapat laporan tersebut personil Damkar langsung terjun menuju lokasi kebakaran. Namun dikarenakan merupakan pemukiman padat penduduk, personil Damkar sempat kesulitan menuju lokasi. Butuh waktu 90 menit api baru berhasil dipadamkan. Dalam pemadaman ini, pihak Damkar menerjunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Api menghanguskan 8 unit rumah, 1 unit rusak berat, 2 unit rusak sedang, dan 1 unit rusak ringan. Atas kejadian tersebut, 13 kakak dan 38 jiwa kehilangan tempat tinggal. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Pertamaian masih mengundur UPW ke lokasi kematan kebakaran. Pertamaian masih mengundur UPW ke lokasi itu yang membuat kami agak terhambat. Itu personil pemadam kebakaran, armada di sekitar 5 yang turun. Jadi yang 3 di PKB, 1 di Ancol, 1 di Simpang, Tekom. Mungkin untuk rumah sendiri berapa rumah nih bang kalau dari data itu? 8 rumah, 8 rumah. Sementara Andi, salah satu korban kebakaran mengatakan. Api begitu cepat berkobar sehingga membuat warga sekitar panik. Bahkan membuat rumah orang tuanya ludes terbakar. Tidak ada barang yang berhasil diselamatkan atas kejadian tersebut. Ia menyayangkan haidran yang ada di gang antara justru tidak dapat berfungsi atau digunakan ketika kebakaran terjadi. Ia berharap pemerintah serta instansi terkait dapat mengkaji atau melihat kembali haidran yang ada di beberapa titik di kota Kuala Tunggal. Sehingga tidak terjadi lagi haidran tidak berfungsi. Abang nak komentar itu dah eh. Masalahnya abang kesini api lapatam. Api lapatam ya. Cuma begitu cepat juga lah impu besar api lah. Cuma kalau keterangan warga sekitar disini dalam pelabuhan yang antara masalah hidran ini jadi masalah ae ini. Ae ini. Hidran adu cuma tidak berfungsi. Untuk kebakaran disitu kemarin sekali kan. Mau berapa tuh yang disitu kan. Nah ini sekali. Jadi hidran ini apa gunanya kalau tidak ada. Berarti hidran kemarin di dekat kantara tidak berfungsi juga bang? Tidak, itu. Tuh. Gani mungkin apa bang? Ya kalau bisa ada pembernaan lah kan. Jadi untuk apa istilahnya macam biaya pemenyaraan kan ada tak untuk hidran. Elak eh. Lapa bulan sekali dia no. Elak eh. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!